Saya masih bersama Dina Praktora Harjo dari Sinergy Polisis dan juga ada Mas Evan Laksmana dari CSIS dan juga Dayang Hamid, mantan Menkumham. Saya langsung ke Dayang Hamid, saya ulangi lagi pertanyaan saya sebelum jeda tadi, bahwa Indonesia juga bukan sama sekali tanpa isu juga dengan Amerika. Seringkali kita juga mendengarkan ada protes dari Amerika terutama terkait dengan HAM dan lain-lain. Kalau dari Republikan ataupun dari Demokrat, apakah akan ada bedanya dalam pendekatannya dengan Indonesia terkait dengan isu-isu di luar isu bisnis dan ekonomi? Begini, selalu orang beranggapan bahwa kalau Republikan yang naik di gedung putih, maka persoalan HAM dalam kaitan Indonesia tidak terlampau dipermasalahkan. Dimasalahkan. Sebaliknya, kalau orang Demokrat itu akan rewel tentang HAM. Sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu. Asumsi ini berlaku hanya pada saat Jimmy Carter dari Demokrat yang menghuni gedung putih. Tapi dua presiden dari Demokrat setelah Jimmy Carter, yakni Clinton dua periode, Obama dua periode, asumsi itu tidak berlaku. Jadi tidak boleh kita membuat asumsi dikotomi seperti itu. Karena faktanya, hanya pada era Carter saja Demokrat yang berkuasa dikung putih, rewel tentang isu HAM. Kelinteng dengan Obama kan sama sekali tidak. Mungkin ada, tapi tidak seperti yang selalu kita bayangkan. Nah, khusus Demokrat kali ini dengan Indonesia, sekira tidak ada isu yang terlampau sensitif untuk dipersoalkan. Katakanlah misalnya isu intoleran yang dia mau angkat. Agak susah. Karena hari-hari terakhir ini kan intoleransi di Amerika juga mengalami persoalan kan. Terangkat dengan agenda rasial. Jadi, agak susah Amerika mengangkat isu intoleransi yang bakal atau yang ada di Indonesia. Dia akan mencari tahu dulu, tapi juga memiliki hal yang sama. Kalau itu ada isu sensitif nanti yang terangkat, itu paling isu Papua. Yang sampai sekarang memang seperti sekamu yang tidak pernah padang. Kalau isu HAM yang lain, saya rasa tidak perlu. Kecuali ada hal yang sangat krusial yang bakal terjadi. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang, Amerika tidak akan menyual terlampau cerewet dengan isu HAM yang kita beri. Kalau kita menargetkan kerjasama yang lebih intens dan juga terutama peningkatan kerjasama dagang, akankah isu-isu ini akan tetap menjadi semacam duri dalam hubungan Indonesia dan Amerika? Ya, masalahnya kan kalau isu Papua, itu kepentingan Amerika kan ada juga kan. Persoalan prepot itu. Jadi, kesimpulan saya, selama isu ekonomi bisa dimanage dengan baik dalam hubungan bilateral kita, isu-isu lain itu bisa didialogkan dengan baik. Jadi, tidak lagi merupakan isu yang dikotomis, isu yang memojokan. Saya tidak melihat seperti itu. Oke, jadi bisa dibuat kelompok sendirilah. Memang isu itu tidak usah dikaitkan dengan hubungan bilateral yang lainnya. Begitu ya, isu tersendiri. Oke, saya mau ke Mas Evan, kalau kita mau meraih perhatian yang lebih besar, sekali lagi bahwa Indonesia juga ingin ada peningkatan kerjasama ekonomi yang lebih besar dengan Amerika Serikat. Tadi Mbak Dina juga menggambarkan, sampai saat ini pun terlihat bahwa mereka yang memiliki kemajuan ekonomi yang cukup besar, masih mereka yang berkaitan erat ataupun bersekutu dengan Amerika Serikat. Walaupun Indonesia, sekali lagi, adalah bebas aktif. Tapi apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk meraih perhatian lebih besar, menjadi lebih menarik bagi Amerika Serikat untuk menjadi fokus di kawasan Asia Tenggara? Saya rasa kita harus kembali ke semangat dan kerangka dari Strategic Partnership Framework Agreement antara Indonesia dengan Amerika yang sebetulnya sudah disahkan di akhir termobama, tapi nggak pernah terlalu dipakai di era Trump, karena Trump lebih sangat fokus ke isu-isu yang lebih transaksional. Jadi sebetulnya kita sudah punya kerangka kerjasama yang lebih luas, tinggal kedua belah pihak memberikan energi dan mengisi kerangka-kerangka itu. Dari sisi ekonomi, saya rasa persoalan ini bukan di bilateralnya, tapi seberapa jauh Indonesia mampu memaksimalkan. Misalnya dalam konteks GSP, itu ada cukup banyak aspek-aspek dari GSP yang sebetulnya kita nggak maksimalkan sendiri. Jadi menurut saya persoalan-persoalan antara kita dengan Amerika secara bilateral, sebetulnya jawabannya sudah ada di Comprehensive Strategic Partnership itu. Oke, itu yang harus, dan bagaimana kita bisa mendorongnya kalau begitu? Apakah ini sepihak keputusan di Amerika kalau mau meningkatkan itu? Nah, yang repot memang dari sisi Amerika, saya rasa mereka sudah ada semangat tentunya untuk mengembalikan crowning achievement dari era Obama dengan Indonesia itu. Tapi dari sisi Indonesia yang saya rasa agak sedikit susah memang di dalam statement dari Pak Jokowi kemarin untuk memberikan selamat memang sudah disengung soal Strategic Partnership itu. Tapi apakah dari Indonesia ada semangat untuk push kembali Strategic Partnership Framework ini akan sangat tergantung dari Pak Jokowi. Oke, saya ke Mbak Nina, kalau dari Anda apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk meraih perhatian yang lebih besar dari Amerika Serikat dan membuat Indonesia lebih menarik lagi? Kekuatan narasi ya. Jadi selama ini yang saya lihat melemah itu adalah kita terbawa dalam dialog yang arahnya melulu ekonomi-ekonomi-ekonomi. Padahal kepentingan nasional Indonesia itu kan ada juga perdamaian dunia dan keadilan sosial. Dan Amerika Serikat pada masa Trump harusnya bisa merasakan ya apa yang missing di sini. Dan Biden lewat kampanye-kampanyenya juga sebenarnya ingin menonjolkan aspek lain yang penting dalam hidup selain cuma masalah kemenangan belaka gitu. Jadi cara kita membingkis, cara kita menonjolkan pada Amerika Serikat bahwa misalnya kalau bicara soal HAM dan demokrasi itu bukan melulu cuma masalah kemudian ujungnya nanti memojokkan negara lain yang dianggap kurang demokrasi. Tapi bagaimana kita menguatkan kapasitas lembaga demokrasi dan bagaimana kita memastikan negara-negara yang sesama punya ketertarikan demokrasi ini kemudian bisa konsisten menjunjung hak-hak ini dalam pengalaman-pengalaman yang memang dari hari ke hari kan makin sulit ya dalam negara demokrasi apalagi negara demokrasi muda. Ini yang penting sekali karena Amerika Serikat selama ini kan memandang Asia sebelah mata karena mereka pikir ya mereka nggak akan pernah bisa sama apapun yang sudah dilakukan investasi di kawasan ini misalnya. Dan yang kedua terkait misalnya renewable energy. Kalau kita cuma semata terpaku pada frame yang sudah jadi di tarif climate accord tentu saja kelemahan kita di situ adalah kita lupa pada apa yang kita miliki seperti misalnya CPO dan biodiesel. Kita harusnya bisa menyuarakan di situ bahwa yang kita dorong di sini adalah perlindungan untuk petani dan untuk pekerja. Yang kalau di Amerika Serikat itu working class mereka. Nah ini yang bahasa-bahasa seperti ini narasi yang tajam tapi cerdas dan searah dengan Amerika Serikat walaupun kita tetap independen itu lah yang menarik. Karena dunia ini butuh alternatif. Jadi bukan semata-mata polar antara China yang urusannya ekonomi melulu dengan Amerika yang akhirnya terbawa atau urusannya militer. Kita kan nggak ada urusannya dengan itu. Jadi kemampuan kita untuk mendekat tapi menawarkan alternatif yang menarik itu yang harus dilakukan. Oke. Karena sudah menyentuh mengenai keamanan kawasan tadi saya mau tanya juga ke semuanya. Saya mulai dengan Mbak Dina lagi. Mengenai apakah benar bahwa kalau untuk kawasan Asia Timur hingga ke Asia Tenggara akan berbeda paling tidak Trump sudah menunjukkan bahwa ada perhatian yang besar di sini salah satunya karena ketegangan dengan Tiongkok seperti Taiwan saja yang melaporkan kapal Amerika lebih sering berpatroli dibandingkan dengan sebelumnya di kawasan Asia Tenggara juga hal itu terjadi khususnya untuk di Laut Cina Selatan. Apakah ini akan berubah juga dan apakah benar bahwa apa yang dilakukan oleh Trump di kawasan ini justru menjadikan kawasan ini lebih tidak rawan konflik dibanding sebelumnya? Mbak Dina. Saya... Oh ya. Daeng Hamid nanti... Atau boleh Daeng Hamid memulai dulu? Oke. Saya kira ya yang memang mengganggu kita baik di ASEAN maupun di Indonesia adalah gaduhnya Laut Cina Selatan karena peran dagang Amerika kemudian diseret-seret ke soal ancam-mengancam militer. Nah selama ini kan kegaduhan di Laut Cina Selatan itu membawa dampak ke kita, ke Indonesia karena key player di ASEAN itu kan Indonesia. kemudian Keketa Laut Cina Selatan melibatkan tiga negara anggota ASEAN yakni Malaysia, Filipina, dan... eh apa... Vietnam, Filipina, dan Brunei. Nah khusus Filipina dengan Vietnam, kegaduhan itu lebih keras dibandingkan kegaduhan yang dialami misalnya Darussalam, Brunei Darussalam. Jadi menurut saya ASEAN tetap akan terpengaruh dengan kebijakan atau peran dagang antara Cina dengan Amerika dan pengaruh terhadap ASEAN itu akan berdampak kepada Indonesia. Namun dengan naiknya Biden ini saya kira pendekatan akan berkurang. Kalau Trump dalam rangka perang dagang dengan Cina itu secara eksplosif itu mengaitkan dengan militer dan politik. Kalau Biden saya kira akan mengubah direksi kebijakannya tentang hubungan dagang Cina dengan Amerika. Tidak langsung dikaitkan dengan persoalan kekuatan militer yang ada di Laut Cina Selatan. Oke, pendekatan yang berbeda. Saya kemas Evan dulu kalau begitu Anda percaya bahwa ini berarti kehadiran secara militer juga oleh Amerika justru akan berkurang dengan gaya pemerintahan yang berbeda yang dimiliki oleh Joe Biden? Saya rasa tidak juga ya. Karena di kawasan ini tidak semua negara berpikir seperti Indonesia. Bahwa kalau tidak ada kekuatan militer maka semuanya akan baik-baik saja. Saya rasa Vietnam, Jepang, India, Australia pun justru kecewa dengan pendekatan Obama yang terlalu soft dalam menghadapi Cina. Nah, makanya ada semacam konsensus di Washington untuk memperkuat kekuatan militer Amerika di kawasan. Jadi memang sedikit banyak kawasan kita sedikit terbelah antara mereka yang lebih ingin situasinya lepas dari persoalan militer. Tapi ada juga dari mereka yang ingin justru Amerika lebih hadir secara militer untuk membalance Cina. Jadi dalam hal ini saya rasa akan sulit bahwa kalau kita berharap 100% kita akan kembali ke era Obama di mana sama sekali tidak ada military presence di kawasan. Justru aspek itu yang saya rasa menjadi konsensus di Washington bahwa US selama ini kurang kredibel dan kurang hadir baik secara diplomatik maupun secara militer. Jadi itu akan dipertahankan. Yang berbeda dari Biden mungkin bukan hanya instrumen militernya, tapi juga instrumen ekonomi dan instrumen diplomasi yang semoga juga bisa dipus bukan hanya sekedar instrumen militernya saja. Oke, dari Anda, Mbak Dina? Jadi yang kunci di sini adalah sebenarnya Cina dan Amerika Serikat sudah pasti akan terus berseberangan. Dan apa yang dialami oleh Cina pada masa Trump itu tidak akan bisa mundur lagi di rewind ya. Karena Cina sudah fix itu. Dia akan punya pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Dan itu akan terus dioperate dan itu akan terus meluas dampaknya. Dia sudah akan menghubungkan ini kaitannya dengan Belt and Road Project-nya China. Dan rencana ini sudah jalan terus ya. Dan ini sudah terhubung ke berbagai belahan dunia. Jadi pilihan Indonesia cuma satu. Kita memastikan bahwa apapun yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu sudah memperhitungkan posisi yang dikehendaki oleh Indonesia dan kawan-kawannya. Jadi tugas kita dibebas aktif ini bukan sekedar nunggu ya, bukan sekedar menegosiasikan apa yang kemudian ditawarkan, tapi justru kita menawarkan alternatif. Bahwa kalau Anda mendekati Cina semata-mata dengan memperkuat seputu Anda, Anda hanya akan dapat sekian gitu loh. Dan karena kalau nggak begitu, ini si ASEAN akan terus terbelah. Dan kita lihat di dalam ASEAN sendiri ada negara-negara yang memilih main di dua kaki. Dan ini yang saya bilang bahasanya sangat pragmatis gitu. Dan sedepannya itu justru akan melemahkan posisi Indonesia. Jadi kalau kita membiarkan diri kita dibawa dalam dialog yang narasinya itu dibuat oleh Amerika Serikat atau oleh Cina, ya setelah kita bebas aktif kita. Jadi saya sih mendetak Indonesia untuk kekuatan Cina di sini adalah penetrasi ke ekonomi-ekonomi baru. Sampai ke Afrika maupun Eropa, Cina ini berhasil tembus. Mulai dari desa-desa, dari kampung-kampung itu sudah punya perkampungan-perkampungan Cina dan pusat-pusat produksi Cina. Jadi ada hal yang bisa kita tunggangi lah istilahnya ya. Untuk kita memperluas akses pasar kita di mana-mana. Kita nggak boleh nunggu. Ekonomi ini tetap harus kuat. Tetapi di sisi lain, secara kawasan, wilayah kita ini sangat strategis. Dan memang the rise of the world itu tetap akan bergantung pada Asia dalam waktu-waktu mendatang. Artinya orang tetap akan mencari lapangan pekerjaan kemari. Dan itu daya tarik kita. Tapi tetap jangan kita lengah, kemudian wilayah yang lain kita kosong gitu kan. Indonesia dari waktu ke waktu harus tetap meningkatkan kapasitasnya, hadir juga di negara lain. Kita punya teman-teman senasib lah yang kemudian mengorganisir diri dan menjadikan kekuatan narasi alternatif dari apa yang dimiliki oleh Cina maupun Amerika. Kalau begitu akankah memang pada suatu saat nanti Indonesia pun beserta dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan terdesak untuk walaupun tidak secara jelas menyatakan dukungan ataupun keberpihakan tapi harus menunjukkan warnanya. Apakah lebih berpihak kepada pengaruh dari Tiongkok atau dari Amerika Serikat? Ya, kalau saya melihat dari segi teknologi persenjataan aja ini belum ada tanda-tanda akan berkurang ya. Kita belum lihat titik-titik berakhirnya nanti akan seperti apa ini upaya untuk saling menakut-nakuti satu dengan yang lainnya. Karena sekali pangkalan militer dibuka, itu operasi sudah diluncurkan, uang sudah dikucurkan, itu ada efek yang kemudian nggak bisa ditarik mundur. Itu satu dari segi militer. Kemudian dari segi ekonomi, jumlah negara sudah terbukti jatuh ya dalam hutang yang begitu dalam karena mereka gagal mengelola dana-dana yang ada di dalam negerinya, tidak kuat infrastrukturnya, tidak kuat SDM-nya, sehingga pada akhirnya mereka harus bergantung menadakan tangan pada negara-negara tertentu. Jadi ini titik-titik lemah di bumi ini, itu bisa dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang baru. Jadi kalau kita semata-mata tersedot oleh permainan besar ini, tentu saja pada akhirnya kita pun harus dipaksa memilih ya, memilih saja. Tidak punya pilihan lain dan itu artinya kita kembali terkolonialisasi. Oke, saya ke Dayang Hamid. Menurut Anda bagaimana, Dayang? Apakah memang suatu saat kita juga akan harus memilih atau paling tidak kalau tidak memilih setidaknya menunjukkan warna, sedukungan? Ya, dilemanya kan adalah garis politik luar negeri kita yang sudah terpatok dengan prinsip bebas aktif. Nah, menurut saya yang paling urgen buat Indonesia sekarang ini adalah menjalin hubungan secara ekonomi dengan negara manapun. Bagaimana kata Mbak Dina, kalau kekuatan ekonomi kita bagus, maka itu adalah modal dasar kita menjadi bangsa yang besar dan menjadi key player. Tapi kalau kekuatan ekonomi kita sangat rendah, apa ya modal sosial apa yang kita pakai untuk melakukan interaksi dan menjadi key player dalam era seperti sekarang ini? Nah, khusus kaitan Amerika dengan Cina, saya kira memangnya kita hanya bisa memainkan di antara keduanya secara ekonomi. Dan faktanya memang hubungan ekonomi kita dengan Cina sekarang sangat besar sekali. Kemudian, bahkan Amerika sudah mulai di belakang dalam konteks volume perdagangan kita kan dengan Cina. Yang kita khawatirkan nanti, kalau ini hubungan ekonomi bilateral kita antara Amerika dengan Cina, itu tidak berimbang, kita akan dicap bahwa kita akan beralih misalnya ke Cina. dan sebagainya persepsi itu yang harus kita jaga supaya kita tidak diseret dalam konflik antara Amerika dan Cina. Image itu penting sekali untuk dipelihara. Nah, Mas Hevan, apakah ketegangan ini dan mungkin bagaimana negara-negara akhirnya harus seakan-akan memilih berpihak kepada siapa ini dipercepat oleh pemerintahan 4 tahun Trump? Dan mungkinkah nanti akan lebih landai lagi, agak lebih tenang dan lebih lambat lagi di bawah pemerintahan Joe Biden menurut Anda? Saya rasa memang dari segi akselerasi trend strategis di kawasan maupun di dunia, memang rivalitas juga dengan Cina ini memperparah situasi. Tapi dalam konteks bebas aktif, saya rasa kita sering lupa bahwa bebas aktif itu tidak sama dengan netralitas. Dalam arti, ya secara formal kita mungkin menjadi sekutu negara lain secara resmi, tapi dalam konteks kerjasama yang mendalam, sebetulnya sangat dimungkinkan. Kita lihat India misalnya. India itu hubungan ekonomi juga sangat dekat dengan Cina. Situasinya sudah berubah secara militer dalam lima tahun terakhir, sehingga kerjasama juga bisa diperdalam. Jadi kuncinya adalah bagaimana Indonesia mencari mekanisme kerjasama yang lebih mendalam, tanpa harus mengkompromikan politik luar negeri bebas aktif secara prinsip. Dan ini yang saya rasa kita belum terlalu eksplor secara mendalam. Dari segi kuantitatif, memang Indonesia di bawah PSD ya misalnya, sudah mengkoleksi berbagai strategic partnership secara bilateral. Tapi kita belum menggunakan strategic partnership itu secara efektif. Dan kita pun juga belum mempertimbangkan instrumen-instrumen baru di luar ASEAN. Selama ini, kalau kita bicara politik luar negeri, seolah-olah opsi strategis kita hanya ASEAN. Padahal ada banyak opsi-opsi lain yang kita belum pertimbangkan. Oke, hal itu mungkin harus kita lebih dalami lagi. Terima kasih atas waktunya Mas Evan Laksmana dari CSIS, Mbak Dina Pratura Harja dari Synergy Polisis, dan tentu saja Dayang Hamid. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Dayang Hamid Awalidin, dan memberikan analisanya semuanya pada kemenangan ataupun sejauh ini keunggulan Presiden Elek Joe Biden melawan Donald Trump. Terima kasih semuanya.